Pemirsa ingin pampir cantik dan menawan saat hari raya, sejumlah toko perhiasan di Banjarnegara dipadati pembeli. Mereka ingin membeli perhiasan untuk dipakai saat hari raya. Beginilah suasana di toko perhiasan di pasar tradisional Banjarnegara. Ratusan warga silih berganti untuk memberi dan memilih perhiasan, mulai dari kalung, cincin, atau gelang. Perhiasannya dijajankan yang terbuat dari perak, emas, imitasi, dan juga emas asli. Warga beramai-ramai memakainya sebagai perhiasan yang akan dikenakan pada hari raya. Ramainya pembeli menjelang lebaran membuat omset toko perhiasan naik hingga 100% lebih. Harga perak yang jauh lebih terjangkau dibanding harga emas pada kisaran 50 hingga 100 ribu rupiah, ini paling ramai di buru warga. Mereka umumnya ingin membeli atau menukar perhiasan yang lama dengan yang baru. Ada juga yang hanya servis dan mencucinya agar kembali terlihat baru. Hanya dengan biaya kisaran 7 ribu hingga 20 ribu rupiah, perhiasan terlihat seperti baru lagi. Bagi warga di desa, lebaran menjadi tradisi untuk mengenakan segala sesuatu yang serba baru, termasuk perhiasan pun harus terlihat baru. Kenapa ditutupi, mbak? Ya kelihatan baru lagi kan udah kusah memilih biar baru lagi gitu. Itu memang rencangan dipakai saat lebaran nanti, mbak? Ya, dari sini dipakai. Kalau silver ini aku makanya bertahun-tahun, kalau yang putih itu awet. Awet juga, adanya kan lebih ekonomi. Jauh banget sama hati yang masih. Terus ini dipakai mbak untuk lebaran, mbak? Ya. Ingatkan. Menurut pedagang, perhiasan jenis gelang dan kalung paling banyak dicari pembeli. Untuk mengantisipasi membeludaknya pembeli perhiasan, pedagang telah menambah stok sejak sepekan sebelum lebaran. Sementara untuk jasa servis, pedagang saat ini membuka layanan yang bisa ditunggu. Para pembeli yang datang umumnya kaum ibu-ibu. Bagi mereka selatu rahmi lebaran mengenakan perhiasan, baru sudah menjadi tradisi serta untuk menambah kepercayaan diri. Bagi Anda yang belum membeli perhiasan, tidak ada salahnya menukarnya dengan yang baru atau ingin menghemat dengan menservisnya agar perhiasan terlihat baru kembali.